Kita melanjutkan studi kita Kristalisasi Masih Kitab Ibrani Kali ini tema yang kita angkatkan adalah mengenai perjanjian Jadi kita tahu kitab ini adalah suatu kitab yang memberikan nasihat, dorongan atau peneguhan Yang ditulis oleh Paulus untuk jemaat orang-orang Ibrani Karena mereka sebenarnya karena dipandang dari sudut waktu sudah harus jadi pengajar Tapi masih juga harus dijelaskan lagi perkara-perkara dasar daripada iman dan pertobatan dan sebagainya Dan kali ini tema kita perjanjian ini Paulus membandingkan bahwa perjanjian lama itu, perjanjian baru itu lebih unggul daripada perjanjian lama Jadi sebelumnya mari kita lihat dulu ada isilah perjanjian di sini disinggung mengenai masuk tanah perjanjian Kalau kita lihat pasal 4, dikatakan di situ sebab itu baiklah kita waspada Supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan Sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku Di sini janji yang dibicarakan dalam konteks ini adalah perjalanan Israel ke tanah kanan Suatu tempat perhentian di sana dan kita tahu bahwa generasi pertama itu gagal Karena mereka yang ketika 12 pengintai itu dikirim itu 10 Bicaranya negatif, bicara tidak percaya dan memberontak kepada Tuhan Tidak mengingat ya, tidak percaya kepada janji Tuhan Bahwa Tuhan memberikan tanah itu, tanah perjanjian itu, tanah Palestina kepada bangsa Israel Sementara Joshua dan Caleb tetap dia mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh Dia tetap percaya bahwa Tuhan setia dengan janjinya Akhirnya Joshua dan Caleb itu yang masuk Kemudian kita melihat di sini disinggung di kitab Ibrani dua janji kepada Abraham Kepada Abraham mari kita lihat pasal 6 ayat 13 ya Agar kamu jangan menjadi lambaan tetapi menjadi penurut-penurut mereka Yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah Sebab ketika Allah memberikan janjinya kepada Abraham Jadi di sini dia menyinggungnya masalah Abraham Bahwa Abraham itu bisa mendapat janji Tuhan Ayat 15 dikatakan Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya Nah di sini kita melihat bahwa kasus yang pertama itu Dimana Joshua dan Caleb itu dengan memegang teguh janji Tuhan Percaya janji Tuhan dan dia berani menghadapi tantangan Dan dia berhasil masuk ya ke tempat perhentian Sementara Abraham di sini dia dijanjikan kita tahu ceritanya Abraham dijanjikan akan pasal 12 itu ayat 1-3 kejadian Itu dikatakan bahwa Abraham akan memolehmu dan keturunanmu Seluruh kaum di muka bumi akan diberkati Dan di situ Abraham akan menjadi bangsa yang besar Sementara Abraham mempunyai anak ya Artinya janji itu melalui Sarah ya Karena Sarah ini mandul Nah kita tahu ceritanya Abraham menunggu sampai hampir kurang lebih 25 tahun ya Untuk menunggu penggenapan daripada janji Tuhan Dan dalam hal Abraham ya Ketekunannya dalam menantikan janji Tuhan Dia bersabar ya dikatakan di sini Abraham menanti Ayat 15 Abraham menanti dengan sabar Dan dengan demikian dia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya Jadi mengapa demikian ya Artinya masalah janji ini ya Tuhan itu memang Tuhan perjanjian Dan ketika dia berjanji kepada seseorang Maka dibutuhkan Dalam kasus Abraham ini adalah kesabaran menanti Kesabaran memang ada saatnya juga Abraham Tiga kali juga dia gagal ya Ketika dalam perjalanan imannya Ya ke suatu tanah perjanjian Ya dia disuruh meninggalkan keluarganya Dia bawa terah bapaknya Dia bawa lewat kemenakannya Ketika juga dia Sudah 13 tahun kurang lebih itu menunggu janji Tuhan Tiba-tiba Sarah memberi usul Mengatakan bahwa kau tahu Aku tidak mempunyai anak ya Hampirilah Apa hambaku itu Hagar itu Dan Abraham mendengarkan Sarah Dia tidak mendengarkan Tidak mengingat dia janji Tuhan ya Itu kesalahan juga ya Kemudian ketika Abraham mengalami kelaparan Tanah-kanaan itu Dia lari ke Mesir ya Jadi ada beberapa kegagalan Abraham juga Dalam menantikan janji Tuhan Tapi secara Keseluruhan Abraham dikatakan Abraham dengan sabar menanti Ya Janji Tuhan Bahkan di kitab Roma Dibilang sekalipun tidak ada dasar Untuk berharap Abraham tetap berharap dan percaya Bahwa ia akan menjadi bapak Banyak bangsa Sebagaimana yang dijanjikan Kalipun dia tahu bahwa tubuhnya Sudah sangat lemah Karena usulnya adalah Kira-kira seratus tahun hampir ya Tapi terhadap janji Elohim Ia tidak bimbang Malah dia diperkuat Dalam imannya Nah disini kita melihat Abraham menanti Dengan sabar Ya ini kuncinya ya Kalau kita mau Supaya janji Tuhan itu Kenapa? Ya kita harus menanti Dengan sabar ya Ya itu memang Kalau dipikir-pikir Kenapa sih Tuhan Kok kayak menunda-nunda Begitu ya Bukan menunda-nunda Tuhan Tuhan ingin membentuk kita Supaya iman kita Berkembang Karena iman itu Bertumbuh oleh Penantian itu Ya Iman itu Bertumbuh oleh Tindakan Menanti dengan sabar Ya Iman Abraham itu Menjadi kuat sekali Ya Sekalipun dia bilang Secara manusia Sudah tidak ada dasar Sudah Sudah Hampir seratus tahun Ya Sarah juga Sudah layu Sudah tidak ada layu Kemungkinan ya Tapi justru dengan Penantian yang sabar itu Abraham imannya Tambah kuat ya Sangat kuat sekali ya Sehingga akhirnya Melalui Abraham itu Imannya itu Dia menjadi Bapak orang beriman Dan Melalui imannya itu Dia memperoleh Apa yang dijanjikan Karena bagi Tuhan Ya seribu tahun Cepat sehari 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 tahun ya Tidak ada itu Waktu yang apa Tuhan tahulah Waktu yang terbaik Dia menggenapi janjinya Ya Ini kasus-kasus Secara pribadi Atau secara bangsa Tapi ini ada satu Kasus Perjanjian Ini perjanjian lama Perjanjian baru Kita mau coba Bandingkan dulu Ya Disinggung juga disini Perjanjian lama Dan perjanjian baru Jadi mari kita baca dulu ya Pasal 8 Ayat 7 Agak panjang ini Mari kita baca dulu Supaya kita bisa nanti Membandingkan Apa itu perjanjian lama Dan apa itu perjanjian baru Tapi dari 2 kasus tadi Yang soal masuk ke tanah perjanjian itu Yosua Kaleb Kita lihat bahwa itu Kesungguhan Mengikut Tuhan lah ya Yosua Kaleb tetap teguh Dia tetap percaya Tuhan Sekalipun Dia lihat tantangan Ada besar di sana Musuh-musuh dan sebagainya Kemudian dalam kasus sabran Dia menanti Dengan sabar Nah mari kita melihat Perjanjian lama Dan perjanjian baru Apa ini isinya Dan bagaimana supaya kita Artinya terlibat Di dalam perjanjian ini Dan menunjukkan keseriusan Dan sehingga Kenapalah perjanjian ini Ini perjanjiannya Dasyat ini Bapak saudara Mari kita melihat ya Pasal 8 Ayat 7 Saya baca aja dulu Semab sekiranya Perjanjian yang pertama Itu tak bercacat Ini perjanjian lama Maksudnya ya Perjanjian lama Yang diikat Antara Jahwe Dengan bangsa Israel Dengan perantaran Musa Itu 1500 tahun Sebelum Kristus datang Sebab sekiranya Perjanjian yang pertama itu Tidak bercacat Tidak akan lagi dicari Tidak akan dicari lagi Tempat untuk yang kedua Sebab yang menegur mereka Ketika yang berkata Sesungguhnya Akan datang waktunya Demikian Afirman Tuhan Aku akan mengadakan Perjanjian baru Dengan kaum Israel Dan dengan kaum Yehuda Bukan seperti perjanjian Yang telah kuadakan Dengan nenek moyang mereka Pada waktu aku memegang Tangan mereka Untuk membawa mereka Keluari tanah Mesir Sebab mereka Tidak setia Kepada perjanjianku Dan aku menolak Mereka Demikianlah firman Tuhan Maka inilah perjanjian Yang kuadakan Dengan kaum Israel Sesudah waktu itu Demikianlah firman Tuhan Aku akan menaruh Hukumku Dalam akal budi mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Ini dia di perjanjian Yang baru itu ya Yang ini saya ingat ya Perjanjian baru itu Terutama Ditudukan kepada Bangsa Israel ya Dikatakan disini Aku akan mengadakan Perjanjian baru Ayat 8 ini Dengan kaum Israel Dan dengan kaum Jehuda Eh Jehuda Ini mengganti Perjanjian lama Yang sudah dilanggar Oleh Israel itu ya Kemudian dikatakan Ini isinya Perjanjian baru itu Aku akan menaruh Hukumku Dalam akal budi mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Karena Perjanjian yang pertama itu Perjanjian lama itu Hukumnya itu Tertulis dalam Dua loh batu Itu kan loh perjanjian itu ya Tapi sekarang Dalam perjanjian baru Ya Kepada bangsa Israel Tuhan janji Aku akan menaruh Hukumku Dalam akal budi mereka Dan menuliskannya Dalam hati mereka Nah disini Akibatnya nih Satu Aku akan menjadi Alam mereka Ini saya pakai L-I ya Aku akan menjadi Alam mereka Dan mereka akan menjadi Umatku Itu akibatnya Satu loh Yang kedua Akibat hukum Dimasukin ke dalam batin ini ya Yang kedua Mereka tidak akan Mengajar lagi Sesama warganya Atau sesama Saudaranya Dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua Besar Kecil Akan mengenal aku Menenal aku Yaudah Coba ya Yang ketiga Akibatnya Aku akan menaruh Belas kasihan Terhadap Salam mereka Dan tidak Lagi Mengingat Dosa Dosa Mereka Karena dalam perjanjian lama itu Korban-korban Yang darah Binatang itu Itu justru Mengingat Akan adanya Dosa Karena Tidak mungkin Darah Darah Hewan itu Bisa menghapuskan Dosa Tapi ini Karena hukum Perjanjian baru Karena hukum Tuhan Masuk dalam Batin Umatnya Maka dikatakan Disini Berkat ketiga itu Tuhan Tidak lagi Mengingat Dosa Dosanya Nah Mari kita Coba dulu Perhatikan ya Dimana dia Perjanjian Yang lama ini ya Coba dulu kita lihat Ini karena Perjanjian lama ini Tidak bisa terlepas Konteksnya Dengan hukum Saya mau Bicara dulu sedikit Gak usah kita baca Itu ayatnya ada di Keluaran 19 Dan 20 Ya Keluaran 19 20 Jadi disitu Israel itu kan Keluar dari Tanah Mesir Dia berjalan Kalau ke Tanah Perjanjian Berjalannya 6 bulan Kurang lebih Kalau lurus Tapi Tuhan putar ini Ke Gunung Sinai disini Supaya di Gunung Sinai ini Kurang lebih Israel berdiam 11 bulan Ya Karena dia 2 tahun Dia berjalan ke sana Ke Kadesi Barnea Dia di Gunung Sinai 11 bulan Disinilah Tuhan mengadakan Perjanjian Dengan bangsa Israel Dan juga Banyak Bukan hanya Bukan hanya Mendapatkan Hukum Taurat Tapi aturan-aturan Mengenai Kemah Mengenai kehidupan Sari-hari Macam-macam Nah isi Daripada Perjanjian lama itu Ada 3 Dalam keluaran 19 20 Kita baca Yang pertama Yang pertama Tuhan bilang Aku Tapi dengan syarat Jika engkau Mendengarkan Aku Kata Tuhan Maka pertama Engkau akan menjadi Harta Kesayanganku Yang pertama Tuhan janji Yang kedua Yang kedua Engkau akan menjadi Imamat Yang rajani Artinya menjadi Raja-raja Dan imam-imam Atau Menjadi imam-imam Bagi bangsa-bangsa Ya Jadi membawa Yahweh nanti Kepada bangsa-bangsa Dan membawa bangsa-bangsa Kepada Yahweh Itulah fungsinya Israel Seluruh bangsa Kemudian yang ketiga Tuhan bilang Engkau akan menjadi Bangsa yang kudus Yang kudus itu Artinya yang dipisahkan Secara khusus Israel dipisahkan Untuk suatu tugas Tertentu Jadi inilah Perjanjian Tuhan Kepada Israel Dan Itu Dituliskan Ya Dituliskan Dalam dua lok batu Itu Dua lok batu Tapi jangan kita lihat Kita pikir bahwa Perjanjian itu Apa ya Seperti Memberatkan begitu Engkau Ini perjanjian ini Luar biasa Berkatnya ini Ini Israel ini Dibikin dulu Mujijat luar biasa Oleh Tuhan Keluar dari Mesir Bikin muijijat Di Padanggurun Semuanya Laut Teberaut Terbelah Dan sebagainya Baru Tuhan Kasih perjanjian Ini sih luar biasa Perjanjian yang tiga ini Ya Jika untuk Engkau mendengarkan Suaraku Gata Tuhan Engkau akan menjadi Harta kesayanganku Kedua Engkau akan menjadi Imamat Rajani Yang ketiga Engkau menjadi Bangsa yang kudus Kemudian Secara wajar Tuhan memberikan Aturan-aturan Hukum Taurat itu Ya Sebagai peraturan lah Sebagai tanda bukti Kalau Israel Memang benar Mendengar firman Tuhan Ada iman Maka iman Israel Harus diekspresikan Melalui ketahatan Kepada hukum Taurat Ya Itu memang Aturannya begitu Tuhan Bilang Kalau engkau dengar Suaraku Dengar firmanku Timbul iman Dalam dirimu Ekspresikanlah iman itu Melalui ketahatan Menjalankan Hukum Taurat Walaupun Hukum Taurat ini Bukan Keselamatan itu Hukum Taurat Hanya-hanya Kiasannya saja Hakikat keselamatannya itu Dalam perjanjian baru nanti Tapi yang penting Israel mentah hati aja Jalankan itu Sebagai ekspresi Dari iman Karena Israel Mendengarkan suara Yahweh Nah Kenyataannya Israel tidak mendengarkan suara Yahweh Ya Mereka memberontak Minta raja Menyembah berhala Dan Tuhan anggap Perjanjian ini gagal Ya Dan Tuhan Mungkin yang baru Dengan cara Hukum ini Hukum Taurat Yang terdalam Loh batu Dimasukkanlah Kedalam Batin Israel itu Ya Sehingga Israel nanti Menjadi tiga akibatnya Di sini Satu Dia menjadi Umat Tuhan Tuhan menjadi Allahnya Kemudian dia Mengenal Tuhan Dan yang ketiga Tuhan tidak mengingat lagi Dosa-dosa Tapi mari kita lihat Masuk sekarang Kedalam perjanjian baru Bagaimana ini Caranya dibuat Ini perjanjian baru Nah Kalau kita melihat Di Matius ya Pasal terakhir itu Ketika Tuhan Yesus Di malam terakhir Ya Dia Makan Itu ada dua Perayaan di malam terakhir itu Ya banyak orang Kurang perhatikan disitu Ya Di malam terakhir Ketika Tuhan Yesus Makan bersama Dengan murid-muridnya itu Ada dua perayaan Yang pertama Perayaan Pasca Karena Tuhan Yesus Sebagai Ya bangsa Cahudi Terikat dengan Hukum itu Dia tunduk Di bawah hukum itu Dia menggenapinya Ya Menjalankan Pasca itu Jadi Seperti biasa lah Perayaan Pasca Bangsa Jahudi Kemudian Di tengah-tengah Perayaan Pasca itu Tiba-tiba Yesus Memecahkan Roti Ya Dia bilang Inilah Tubuhku Yang dipecahkan Karena kamu Kemudian Dia membawa lagi Calan Inilah Darah Darah Perjanjian Dikata Tuhan Atau coba dulu ya Kita Ambil dulu Kita lihat dulu ya Kutip dulu sebentar ini Karena ini sangat penting ya Disinilah Di malam terakhir itulah Tuhan mengadakan Perjanjian Sebenarnya Ini Kalau Dalam perjanjian amat Di gunung sinai Memang ngeri ya Kelihatannya Karena bukti Tuhan Yahweh Turun di gunung itu Wah gunung itu berasat Dan ada suara Sangka kalah Bahkan Musa bilang Aku sangat ketakutan Tapi di malam terakhir ini Ketika Tuhan Mengadakan Perjanjian baru Suasananya Hikmat Kira-kira begitu ya Hikmat Tenang ya Tapi Sangat-sangat Apa ya Sangat Mengharukan juga lah Kira-kira begitu ya Kita lihat ya Matius 25 Kayaknya ya Mudah-mudahan Saya tidak salah ini ya Matius 25 ya Di malam terakhir itu Matius Yesus makan Pasal 26 ya Ini Penetapan Perjamuan Malam Nah ini ya Matius 26 Dan Perhatikan ini Ayah 26 ya Dan ketika Mereka sedang Makan Ini bukan makan Biasa Malam ini Itu makan Pasca Jadi Ayah 26 Ini konteks Yang kita sudah lihat Itu Yesus di atas Sedang makan Pasca Dan ketika Mereka sedang Makan Pasca Yesus Tiba-tiba Mengambil Roti Mengucap Berkat Memecah Mecahkannya Lalu Memberikannya Kepada Murid-muridnya Dan berkata Ambillah Makanlah Inilah Tubuhku Nih Kemudian Ayah 27 Sesudah itu Yang mengambil Cawan Mengucap Syukur Lalu memberikannya Kepada Mereka Dan berkata Minumlah Kamu semua Dari Cawan ini Sebab Inilah Darahku Darah Perjanjian Berarti Yang ditumpahkan Yang ditumpahkan Bagi banyak orang Untuk Pengampunan Dosa Kenapa Perjanjian itu Harus disahkan Dengan Darah Karena begini Suatu perjanjian itu Sah Kalau yang membuat Perjanjian itu Sudah mati Jadi Darah Ini simbol Simbol Tanda Bahwa yang Yang Melakukan itu Sudah mati Jadi Sah lah Dia itu Nah ini dia Ya Yesus ini Dengan simbol Daripada Apa itu Kawan itu Dia bilang Inilah Darahku Darah Perjanjian Ini Dua Perjalanjian Malam terakhir Jadi ada dua Perayaan Di malam terakhir Yang pertama Sesudah murid-muridnya Makan pasca Sebagai simbol Kedua Dia itulah Domba pasca itu Jadi Realitanya Inilah Realitanya Dengan Perjamuan Yang kita sering bilang Perjamuan kudus Anggur Dan Roti Ini Disinilah Tuhan Mengadakan Perjanjian Baru Menggenapi Perjanjian Pasca itu Karena dia Jadi Kalau Perjanjian Baru itu Sendiri Apa Ya itu tadi Hukum Kalau bagi Israel Hukum Hukum Taurat itu Dimasukkan Dituliskan Kedalam Batin Sebagai contoh Dulu ya Ada orang Israel Punah hukum Namanya Hukum Rajam Waktu itu Orang Parisi Ketemu Sama Perempuan Berjina Ketangkap Pasah Perempuan Berjina Setelah itu Orang farisi ini datang kepada Yesus Memang sebenarnya mau mencoba Yesus Bagaimana nih respon Yesus Apakah Orang farisi bilang Menurut Musa Ini perempuan mesti dilempari dengan batu Memang betul Sesuai itu merajam Kemudian Yesus Tidak menjawab Dia menulis Dengan jarinya di tanah Saya memahaminya Ini artinya Hukum merajam Aku tulis ke dalam tanah hatimu Ya Karena aku ini pengantara perjanjian baru Begitu kurang lebih ya Saya memahaminya ditulis Hukum merajam itu ke dalam batin Ke dalam hati Ke dalam tanah hati orang farisi Ketika orang farisi tanya lagi Apa ini Tuhan bagaimana ini Dirajam atau tidak Nah ini lah tafsirannya Kalau hukum itu masuk ke dalam batin Yaitu Siapa yang tidak berdosa di antara kalian Dia yang pertama lempar batu Kepada perempuan itu Ya Dan kemudian Ketika orang farisi Tidak ada yang memlempar Ya tentu ya Perempuan ini Sibilah aku mengampuni kamu Inilah dia hukum roh Hukum taurat Yang ditulis Di dalam tanah hati Orang percaya Jadi tidak Jadi bagi kita yang terikat Dengan perjanjian baru Kita tidak lagi terikat Oleh perjanjian Oleh hukum taurat Baik hukum perpuluhan lah Hukum wasulung lah Hukum ini Hukum itu Hukum rajang termasuk Tidak ada Kita termasuk Dalam hukum roh disini Hukum di dalam batinnya Hukum batinnya Jadi Perjanjian baru itu Bersifat Batinnya Sebab dia ini Realita Daripada Keselamatan itu Esensi Dari keselamatan itu Perjanjian baru itu Sementara perjanjian lama ini Hanya simbolnya aja Hakek Bukan hakekat Daripada keselamatan Tapi Simbol Atau kiasannya Hukumnya juga Hukum yang Lahiri ya Darah Anak domba Darah kambing Biratang itu Hanya menyucikan Secara lahiri ya Nah jadi Kalau ada orang ini Sekarang ambil kesimpulannya Langsung kesimpulannya aja Kita sebagai orang percaya Saat ini Ketua Tuhan Yesus Kita terikat Dengan perjanjian baru Ingat ya Jangan diaduk-aduk Ini dua perjanjian Bedanya kayak Beda banget ya Yang satu lambang Yang satu realita Yesus bilang I am the truth Truth itu artinya realita I am the reality Reality itu apa Adanya sesuatu Nah Jangan diaduk-aduk Kita ini dalam perjanjian baru Hukumnya hukum apa Hukum perjanjian baru Hukum batinia Hukum roh Kalau perjanjian lama Israel sana ya Jadi Makanya orang yang ngajar-ngajar Lagi hukum perpuluhan Hukum buah sulung Akhirnya gak ngerti ini Gak ngerti membedakan Mana yang perjanjian lama Mana perjanjian baru Nah jadi Kesimpulannya apa Kita yang dalam perjanjian baru ini Kita terikat Oleh hukum roh Kita harus Mengikuti Pimpinan roh kudus Bisikan roh kudus Kita Tidak lagi Terikat dalam apa Hukum hitam diatas putih Karena Paulus bilang Hitam diatas putih itu Mematikan Tapi roh Menghidupkan Tapi jangan salah ya Jangan juga nanti kita Hanya ngeroh Ngeroh Tapi gak Enggak melihat Enggak belajar kitab Kudus Karena Yesus bilang Kamu sesat ya Dia bilang Seorang faris Yang saduki Yang gak percaya kebangkitan Kamu sesat Karena kamu Tidak tahu Tidak mengenal kitab Kudus Dan tidak mengenal Kuasa Elohim Jadi Kalau kita Mengikuti Pimpinan roh Bukan berarti kita Gak baca kitab Susi Bukan berarti kita Gak belajar Enggak Kita belajar Supaya kita ini Dalam mengikuti Pimpinan roh Kita bisa mengujinya Ini roh Ini roh Roh kudus Satu roh Roh dunia Dan gitu ya Nah ini kita belajar Kitab Susi juga Jelas Supaya kita Benar-benar Dipimpin oleh roh Tapi Kalau orang masih mengajar Perpuluhan Buah sulung Hukum-hukum yang begitu Masuk ke dalam Umat Tuhan Nah itu dia Berarti sudah Kekacauan Oke Kesimpulannya Kita umat Perjanjian Umat perjanjian baru Hukum kita Adalah hukum roh Kita mengikuti Pimpinan roh Itu makanya Di kisah perahu Itu gereja mula-mula Ada 70 kali Perkatan Bisikan roh Pimpinan roh Roh kudus melarang Apa sebagainya Puji Tuhan Haleluya Semoga kita jelas Perbedaan antara Perjanjian baru Dan perjanjian lama Haleluya Amen Pimpinan roh